Lagi asik-asik melatih burung merpati malah dikagetkan dengan salah satu burung merpati temanku yang tembaknya kencang banget guys Kali ini ikut aku yuk melatih lagi burung merpati sekaligus aku bakalan sharing dan berbagi tips tentang cara merawat serta pelatihan burung merpati balap Ya hitung-hitung lah kita sambil ngabuburit ya guys Pertama-tama disini aku mau memperkenalkan salah satu burung merpati balap punya temanku yang baru saja dia beli Warnanya coklat ya kalau di daerahku kalau di tempat kamu biasanya warna tersebut sering disebut apa guys Dan ini adalah penampakan dari laran burung merpatinya guys dia langsung memperlihatkannya kepada aku nih buat kalian Ternyata burung ini juga memiliki ring nasional dan ring kandang yang terdapat di kakinya teman-teman wah mewah banget kan Setelah itu dia juga memperkenalkan salah satu betina burung merpati balapnya nih teman-teman yang memiliki kaki rebuk atau simbar ya kalau di daerahku disebutnya Kalau di tempat kamu kira-kira sering disebut dengan nama apa ya lanjut disini juga aku mau berbagi tips cara melatih burung merpati balap yang sering dilakukan oleh teman-temanku Untuk burung merpati yang baru datang ke lapangan kita tidak boleh langsung menjauhkan ketika ingin menerbangkannya ya guys Agar menghindari burung merpati kita kaget dan nantinya bisa kabur disini aku lihat juga burung merpati teman-temanku ini memang bagus-bagus banget ya Apalagi yang warna tritis tadi ya teman-teman terbangnya kencang banget dan tembaknya cukup keras juga nih Ya mungkin demikian dulu ya guys ceritaku hari ini semoga bermanfaat dan bisa menghibur Salam hobi dan sehat selalu untuk kita semua